Dan bisa puas main serta jalan-jalan berikutnya saya beri peluang referensi kuliner kalau mengunjungi Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasinya berada di puncak. Kita bisa menikmati santapan alunus antara sambil menikmati hamparan sawah yang indah. Wah, memanjakan mata ya kalau berkunjung ke tempat dengan hamparan sawah seperti ini. Ya, sesuai namanya, ngopi di sawah yang berada di jalan raya puncak km 72 Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyuguhkan tempat makan bersuasana khas pedesaan. Wah, masuk-masuk ke dalam. Ini kita langsung disambut sama hamparan sawah yang bertingkat seperti ini. Jadi cocok banget kalau kita mau refreshing mata ya. Biasa di ibu kota macet-macetan. Di sini kita bisa nikmatin pemandangan hijau sawah-sawah dengan bunyi-bunyi air. Sayang banget kan kalau nggak foto-foto dulu. Oh iya, ada banyak gazebo dan saum di tengah persawahan untuk tempat duduk dan makan. Kalau soal makanan, banyak banget pilihannya. Ada menu jadul seperti ongol-ongol dan bubur campur. Hidangan utamanya cukup sederhana, nasi gembira. Dengan campuran ayam, tahu, sambal, dan sayur asam. Tapi yang paling favorit ini nih, nasi cumi sawah. Laut cumi hitam dengan ikan tongkol pedas, bakwan jagung, ayam coba kuning, dan sayur papaya. Langsung yuk ah, kita cicip. Sayur papaya ini ada rasa-rasa sedikit pedas, tapi nggak bau juga. Dan ikannya pun nggak ada bau amisnya lagi. Terus ditambah lagi sama cumi hitam yang enak banget. Ah, nikmat banget. Hidangan selera Nusantara disantap di suasana pedesaan seperti ini. Tersedia pula sajian minuman segar dan cantik. Berbagai menu di tempat ini bisa dinikmati dengan harga Rp15.000 hingga Rp90.000. Tadi udah nikmatin makanan sama cemilannya. Sekarang saya tinggal nikmatin pemandangannya ditemenin sama es permen kopi atau es gula aren. Agisa Febilla, Ahmad Susanto, melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.